Selamat datang dalam perjalanan kita melalui sejarah. Hari ini, kita akan menjelajahi salah satu harta terbesar dunia kuno, yaitu Perpustakaan Besar Alexandria. Bayangkan suatu tempat di mana pengetahuan dari berbagai belahan dunia kuno dikumpulkan, dilestarikan, dan dibagikan sebuah mercusuar pencerahan pada masa lampau. Awal yang megah, kisah Perpustakaan Besar dimulai sekitar tahun 300 SM di Alexandria, Mesir. Didirikan pada masa pemerintahan Ptolemaios pertama, Perpustakaan Megah ini bertujuan untuk mengumpulkan seluruh pengetahuan di dunia, manuskrip, bulungan, dan karya dari berbagai budaya dan peradaban. Para sarjana, ilmuwan, dan pemikir dari berbagai wilayah di sekitar Laut Tengah berdatangan ke sini, berkontribusi pada koleksinya yang luas. Kebijaksanaan yang luar biasa. Pada puncak kejayaannya, Perpustakaan Besar menampung perkiraan 400 ribu hingga 700 ribu gulungan. Para sarjana melakukan penelitian di bidang astronomi, matematika, kedokteran, filsafat, dan lainnya di dalam temboknya. Para sarjana terkenal seperti Eklit, Archimedes, dan Eratosthenes melakukan studi yang revolusioner di sini, memajukan pemahaman manusia di berbagai bidang. Akhir yang misterius, secara tragis, Perpustakaan itu mengalami nasib yang menghancurkan. Beberapa teori mengelilingi kehancurannya, termasuk kebakaran, perang, dan ketidakstabilan politik. Salah satu kisah yang sangat menyedihkan mengaitkan kehancurannya dengan kebakaran selama pengepungan Alexandria oleh Julius Caesar pada tahun 48 SM, yang menyebabkan kerusakan yang signifikan atau kehancurannya secara menyeluruh. Meskipun struktur fisik Perpustakaan mungkin telah lenyap, warisannya tetap abadi. Kehilangan banyak teks kuno tetap menjadi simbol ketidakkekalan pengetahuan manusia. Namun, semangat melestarikan pengetahuan dan mengupuk pembelajaran tetap hidup di Perpustakaan di seluruh dunia, menghormati ingatan Perpustakaan Besar Alexandria. Perpustakaan Besar Alexandria menjadi bukti dari pencarian manusia akan pengetahuan dan pencerahan. Meskipun hilang dari waktu, kisahnya menjadi pengingat akan pentingnya melestarikan pengetahuan dan merangkul upaya untuk meraih kebijaksanaan. Terima kasih telah bergabung dalam perjalanan sejarah ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya, teruslah menjelajahi keajaiban masa lalu kita. Semoga ini bermanfaat. Video tentang Perpustakaan Besar Alexandria akan sangat menarik bagi para penonton yang ingin memahami bagaimana warisan pengetahuan kuno telah membentuk peradaban kita.